Transformasi Transformasi harus kita lakukan dengan melakukan instrospeksi diri Tidak hanya dengan meningkatkan pelayanan dengan memangkas panjangnya birokrasi Tetapi harus juga merubah mindset menjadi lebih maju dengan niat yang tulus untuk melayani Kementumham telah melakukan banyak perubahan dengan tumbuh pesatnya aplikasi berbasis digital Selama beberapa tahun belakangan ini sebagai manifestasi bentuk transformasi pelayanan untuk masyarakat Teruslah bersama kita bertransformasi, berubah bersama menjadi lebih baik untuk generasi Kecepatan, akurasi, dan kecermatan menjadi dasar dalam pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi di negara ini Transformasi dari budaya kerja birokrasi konvensional menuju birokrasi digital di Kementerian Hukum dan HAM Ditentukan dari kemampuan adaptasi sumber daya manusianya Sesuai manat dari Presiden Jokowi Dodo, pembangunan kompetensi sumber daya manusia adalah jawaban yang tepat Untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi dan kemanjuan zaman Untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, Kementerian Hukum dan HAM akan segera meresmikan pembangunan Corporate University Corporate University adalah satu tindakan konkret yang dibangun untuk melatih dan mendidik para pegawai Agar dapat menjalankan tugasnya dengan tepat dan efisien di uniknya masing-masing Materi-materi yang dipelajari harus up to date, based on information technology, dan mampu menjawab isu-isu strategis Corporate University harus segera dirilisasi, karena itu adalah bagian dari upaya Kementerian Hukum dan HAM Untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang kompeten dan berdaya saing tinggi Yang mampu bersaing dengan Kementerian dan lembaga lain Sehingga ke depan sudah tidak ada lagi aparatur sipil negara yang kompetensinya rendah Saat ini jumlah ASN di Kementerian Hukum dan HAM cukup banyak Yakni lebih dari 60 ribu orang Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya Namun, dengan jumlah tersebut, kesempatan mengikuti pelatihan sangat terbatas Hanya 8 ribu orang per tahun atau baru 13 persennya Mengingat banyaknya pegawai dari Gen Y dan Gen Z Tasit knowledge pun sulit dilakukan oleh generasi sebelumnya Dan menyebabkan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya Untuk itulah, kini hadir Corporate University di Kementerian Hukum dan HAM Sesuai dengan visi dan misi Presiden tahun 2019-2024 Kementerian Hukum dan HAM ikut andil dalam pembangunan Khususnya di bidang sumber daya manusia Corporate University adalah lembaga pengembangan kompetensi ASN Yang profesional dan kompeten Sesuai dengan arahan Presiden pada rapat tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Corporate University mewujudkan visi pembangunan 2005-2025 Yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur Tentu saja hal ini mesti didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi Corporate University bertujuan diantaranya Meningkatkan kapabilitas pegawai Meningkatkan performa organisasi Pengembangan kompetisi SDM Sinkronisasi dengan bisnis strategi unit Eselon 1 Serta efisiensi Metode lama, yaitu balai yang bersifat sentralisasi Kini bertransformasi menjadi spesialisasi Sehingga seluruh Eselon 1 berperan dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi Berfokus pada pencapaian kinerja Dan metode pembelajaran klasikal dan non-klasikal Model pembelajaran corporate university meliputi Structured learning Seperti pendidikan, pelatihan, e-learning, bimbingan teknis, dan sebagainya Learning from others Seperti coaching, mentoring, benchmarking, komunitas belajar, dan lain-lain Learning from experience Seperti data sharing, magang, belajar mandiri, pelatihan jarak jauh, dan lain-lain Pengembangan smart ASN yang berkualitas dan berdaya saing meliputi berbagai bidang strategis Melalui adanya corporate university ini ASN akan semakin berkompeten Sehingga akan tercipta kementerian hukum dan HAM yang lebih baik lagi Paksakan diri bertransformasi untuk negeri Terus dilakukan yang terbaik untuk Indonesia yang jauh lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!